Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Apa kabar? Kembali lagi di channel Tekno Tutorial. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik cara di SketchUp. Oke Kali ini yakni bagaimana cara menggunakan fungsi group dan ungroup di SketchUp Sebagai contoh saya akan membuat rectangle ya disini dan disini ini terpisah jika kita jajarkan misal disini ini akan menjadi satu kesatuan ya nah itu ya jadi ini akan menjadi satu kesatuan jadi semua objek yang berdempetan bahkan ini saya ulangi bahkan jika hanya sekedar pojoknya saja ini ini nah ini akan jadi satu ya atau misal disini maka ini juga akan jadi ini terpotong dan ini akan jadi satu dan ini juga akan memotong yang ini terus bagaimana sih supaya tidak menjadi satu ataupun tidak memotong salah satu objek ya ini kita membuat group sebagai contoh ini saya punya objek ini ini saya buat objek lainnya sendiri terus ini juga ada objek nah ini objek nah caranya objek-objek ini kita jadikan group make group nah ini sudah group sendiri ya ini sudah group sendiri jadi walaupun ini kita tempelkan kesini ini tidak akan berpengaruh ini tidak akan berpengaruh ya ini tidak akan berpengaruh kalau kita geser kemana-mana tidak akan berpengaruh karena dia hanya seputar group itu sendiri misal kita tempelkan kemana gitu itu tidak akan berpengaruh seperti itu saja fungsinya semoga bermanfaat